Intro Halo guys, kita balik lagi ke Blackpool Road to Glory Seeders channel CGM Episode ke-25 sekarang dan ya pastinya di episode sebelumnya Kita bener-bener gila banget berhasil menahan imbang Everton di kandang mereka Di babak 16 besar dari MRSA Fake Up dan kita maksain replay jadinya Jadi kita bakal menghadapi pertandingan on Everton lagi Kalau gak salah itu di episode selanjutnya deh Karena episode ini kita bakal fokus ke Liga dulu Dua pertandingan gue mainin Dan ya bener-bener gue juga udah liat feedback dari kalian Dan gue bener-bener kayak parah sih gue sampe Gue bener-bener seneng banget ngeliat feedback dari kalian Yang bener-bener kalian tuh ikutan excited gitu loh Kita berhasil menahan imbang Everton Tapi gue bisa bilang itu murni keajaiban Karena gue pun gak tau gimana cara Joshua Distra bisa tiba-tiba dapet kekuatan atau kecepatan Itu bisa nyata goal di menit-menit akhir Dan maksain replay Jadi kayak ya itu luar biasa banget Blackpool sih Walaupun kalian keliatannya optimis banget Kita bisa menang lagi di pertandingan selanjutnya Pertandingan replay Tapi bisa gue bilang kalian Everton gak bakal semudah itu nyerah sih Kayak mereka kemarin main gak pake Lukaku di depan kan Mereka cadangin Lukaku Terus mereka kayak beberapa pemain juga Gak pemain utama mereka yang main Bahkan yang main di keeper aja Steklenberg Bukan Joel Robles keeper utama mereka Jadi kita gak tau apa yang bakal terjadi Tapi yang jelas laga replay itu bakal semakin berat Apalagi kita punya kutukan, kandang Belum filter out Yang bisa dibilang walaupun Udah lumayan kadang-kadang suka lepas Tapi belum 100% lepas gitu loh Kita masih suka tiba-tiba Kalah secara gak jelas di kandang Jadi itu sesuatu yang harus Dicoba untuk Mungkin Kita patahkan Dan love to check untuk pertandingan ini Bakal gue coba untuk main di posisi center back Karena dia actually bisa Jadi kayak love to check ini luar biasa sih Bisa main dimanapun menurut gue Center back bisa, defensive mid bisa Center mid bisa, central tucking mid bisa Dan bahkan striker bisa Mungkin dia cuma gak bisa jadi keeper sama jadi sayap doang Karena kayak badan dia dan stats dia tuh cocok di semuanya gitu loh Kayak jadi striker bisa, jadi center back pun bagus Stats dia, not bad Dan ini luar biasa banget Jadi kalian bisa lihat squad Rotasi pasti yang bakal ngayain di pertandingan Barnett ini Kita bakal away Balik lagi ke NFL League 2 Dan pertandingan ini juga penting banget Kita lagi harus Coba untuk terus memperbesar jarak kita Sebagai Pemuncak pasaman sementara Karena obviously Tujuan utama kita adalah juara liga ini Jadi kayak FA Cup tuh Walaupun kita udah bisa sampai 16 besar Tapi ya itu Bukan tujuan utama kita gitu loh Tujuan utama kita adalah promosi Secepat mungkin Ya dengan cara setiap musimnya naik gitu Jadi jangan sampai kita ke pleset Ada satu musim yang kita gak bisa naik ke Divisi atas Itu kan pasti bikin series ini makin lama Karena makin lama kita naik ke Premier League Oke jadi itu dia Dan Kita sementara sih best away record Jadi kita cuma kalah 6 Enggak 3 kali doang kita kalah Dari 16 pertandingan away 11 menang dan 2 kali kemenangan Menurut gue itu Catatan yang luar biasa bagus sih Mungkin jauh lebih bagus Dibanding catatan home kita kali Catatan di kandang Dan pastinya untuk Masalah kutukan Bullfield Road Menurut gue itu kayak bakal lepas Siring berjalannya waktu sih Mungkin main-main kita emang belum terbiasa Ditonton 35 ribu orang Segala macem Jadi hopefully semakin kita Sering main disana Semakin baik Record kita Dan ini line-up dari Barnet Mereka pake formasi 4-5-1 Ada champion nama Taylor Di defensive mid Itu pemain yang Kalo kalian waktu turun Ngikutin dari awal Tau pasti kalian Mereka Sempet nyusahin kita Di putaran pertama kemarin Oke dan ini dia Marcus Cook Sama Arman Andule Gue kasih sempat untuk start Di Popsisi striker Dan di line-up kita Ada Bonnie, Mellor, Loftus Cheek Amson, Angelino Potts, Ladson, Wings James, Cook Dan Andule dari depan Dengan formasi 4-4-2 James main di kiri Wings sama Ryan Ladson Duet di rim tengah Dan Potts main di kanan Seperti biasa Dan pastinya Loftus Cheek Yang gue coba Untuk main di center back Untuk pertandingan ini Kita bakal liat hasilnya Seperti apa Jadi pertama kali Dia main di center back Dan menurut gue Dia bisa banget sih Jadi dia punya Kemampuan itu Dan kayak menurut gue Saatnya Kita misalnya Mau coba-coba Lock to Cheek Dimana ya Saat disini sih Saat kita masih di YFL League 2 YFL League 1 Kita harus coba untuk Cari formula yang tepat Untuk squad kita Supaya begitu kita Nyampe ke championship Yang udah jelas Itu gak bakal mudah Kita udah tau gitu loh Mainnya harus main dimana Segala macem Dan ini dia Kick off ball pertama Tari Barnett Dan juga Blackpool Anyway Ini kayak pencahayaannya Lagi sore gitu Dan bener-bener bagus banget sih Gue bener-bener suka banget Lapangan ini Entah kenapa Kayak bagus banget gitu loh Lightning yang ada deh Dari matahari Yang udah mau terbenam Kayak enak aja gitu Mainnya Angelino sekarang Masing-masing pendek Main blackpool Jadi dia Daniel James Pemain orang umur 10 kita Harry Wings Masih ke Marcus Cook Ada Brad Pots Balik lagi ke Cook mungkin Sekarang inside Marcus Cook Come on Hey Pelanggaran Penalti Sumpah kita dapet penalti 5 menit Asli bahkan Barnett Belum megang bola sama sekali loh Dan kita dapet penalti Ya itu penalti sih Marcus Cook Tapi kayak hoki banget Dikit banget Di dalam kotak penalti mereka Wah parah Sumpah Dan Ryan Lutzen Yang bakal jadi eksekutor kita Untuk Penalti kali ini Come on Lutzen Gol pertama buat Blackpool mungkin Ryan Lutzen Yes 1-0 buat Blackpool Bener-bener loh Barnett belum megang bola sama sekali Asli Dan kita ternyata gol pertama Di menit ke-6 Luar biasa Pemain-pemain baru kita Main-main muda kita Penampilannya bener-bener Mantep banget sih Asli 1-0 Bisa dilihat Celebrasinya pun Senang banget Gue ngeliat Main-main baru kita Yang Kayak istilahnya udah langsung Padu aja gitu loh Nih Dan kalo misalnya kalian inget Waktu itu kita di EFL itu Di putaran pertama Kita kalah di kandang Lawan Barnett 2-0 Tanggal 30 November 2016 Jadi kita harus bisa bales Dengan mereka sih Mereka kalahin kita 2-0 di kandang Gila Yang nyetak gol itu Akinde sama champion Tadi gue ngomong Parah Jadi kita bener-bener harus Bisa bales dendam Dan ini awal yang bagus banget Kita gak kasih mereka Pegang bola sama sekali Di 6 menit pertama Dan bahkan kita dapet penalti Dan Ryan Lutzen Sebagai eksekutor Berhasil mencaploskan Bolak gawang Barnett Dan ini dia Akinde Yang nyetak gol kemarin Gol pertama mereka Sikit Taylor Aduh Tackle nya itu Oke ada Mellor Wey Kontrol kurang bagus Masih balik lagi ke Duh Oh my god Akinde hampir lagi-lagi Nyetak gol Untungnya masih ada Miles Bonny Yang berhasil melakukan Safe penting Terbang si Bonny Sundulannya bagus itu Tapi anyway Kayaknya itu gak gaong ya Mungkin Bonny Biar aman aja Dia langsung Udi over the topnya Bagus banget Tapi sayangnya Gak tepat ke Potts Mellor Kasih ke Line Ratsen Arma Nandule Pergerakan bagus Dan Nandule Come on please Nandule kaki kiri Sumpah Gue kira gol gila Ayolah Masa sampai terkait gitu Gak gol James tadi Coba untuk kasih Bola Jauh dan No way Itu Offside lah Offside Nggak offside Wah gila Untung Bonny naiknya Cepet banget Keluar dari sarangnya Masa yang begitu Nggak offside Parah banget Masuki Injury time sekarang Daniel James Tackle keras Tapi itu bola sih Emang Dan aduh Ini lagi Bocah satu Nandule Offensive foul Dan wasit dengan Segera Memberikan kartu kuning Buat striker kita Oke Mereka 45 Injury time sih Tackle keras Jadi dia Kayak kecewa gitu Tadi si Daniel James Tackle Nggak Pelanggaran Oke Masuk labak dua Sarang Arma Nandule Marcus Cook Sarang Masih Marcus Cook Pergerakan bagus Come on Cook Nandule Oh my god Lurus banget Tenangannya Pergerakan Cook Tadi bagus banget Kalau kalian lihat Tekniknya Pakai kiri Dia majuin bola Terus dia lari Gejarin kecepatannya Dan gue bakal masukin Joel Asoro Lucas Huber Dan mungkin Joshua Distra Untuk main Di sisa 23 minit pertanian ini Harry Wings Daniel James Dan Marcus Cook Good game Keluar mereka Bertiga Cook juga Lumayan oke Setelah akhir Yang kita promosiin Dari Utah Academy Pastinya Ini dia Lucas Huber juga Jumlah Joshua Distra Jebolan Academy Blackpool Fully bisa Nambah goal Karena kita Belum Penuh balas dendamnya Kalau misalnya Nggak 2-0 Come on Asoro Come on Go lah Asoro Satu-lan-satu Mikiper mereka Nggak bisa dikejar Dan Joel Asoro Gaya dikit Dia tadi Step over dulu Di depan keeper mereka Dan ya udah jelas Finishingnya pasti Bakal goal ya 99% goal itu Satu-lan-satu Kalau jual Asoro Setelah tadi Siki step over Dari Asoro Dan tendang Kaki kanan Luar biasa bagus 2-0 buat Blackpool Dan ini udah Pas sih Udah kayak Waktu itu mereka 2-0 Di kandang Kita di Bluefield Rout Dan kita sekarang Udah mencapai Itu 2-0 Udah Terbalas Dan adalah Goal kedua Dari Asoro Di Premier League Menurut gue Asoro Salah satu talenta muda Yang paling bagus Di squad kita juga sih Luar biasa banget Gue seneng banget Gila bisa punya Talenta kayak gitu Oke Huber Kasihkan Nandule Hey Nandule Kayaknya udah mulai-mulai Itu Dan itu dia Full-time whistle Halu kita bisa tambah Goal lagi Tadi kalo misalnya Dikasih ke Huber Bola true ballnya Tapi Nandule Mutuskan Udah lah Pengen pulang gue Kira dibuang Bola keluar Dan full-time whistle Kemenangan 2-0 Kita dapetin Dari Kandang Barnett Hasil yang luar biasa Bagus 3 poin penuh Kita dapetin Tidak pertandingan Tandang Dan bisa lihat Jelas Stadionnya kayak Di tengah gunung gitu Bagus banget sih Asli Pengen banget Gue main di tempat-tempat Kayak gitu Yang kayak ada Pemandangannya Duh Mantep Oke Ini dia Full-time whistle Ladson sama Asoro Pasti 2 pemain Anyar kita Yang mencetak goal Mereka actually Not bad sih Punya 5 shot Mereka Dual target Pastinya Mals Bonny Gak membiarkan Satu goal pun Bersarang di galangnya Dan Ladson Jadi man of the match Dengan rating 8,1 Sama kayak Joel Asoro Nampilan bagus Dari 2 pemain kita Yang mencetak goal Pastinya Mantap Nandule lumayan tinggi juga 7,9 ratingnya dia Tunjukkan bahwa dia Emang Memain yang sangat bagus Oke Ini dia Dari Calvin Miller Dibilang It's great that I'm getting Match game time Kenapa sih Miller mungkin agak-agak takut Kita harus datengin Si siapa Redback kita Walker Peters Tapi kan Kayak gue bilang Gue gak mungkin Ngebuang Pemain asli Blackpool Jadi kayak gue Pasti baru kasih sempatan Untuk main-main yang emang Pemain Blackpool Oke dan next Ini kita lawan Doncaster Yang Actually mereka kayaknya Ada di atas deh Top 10 kayaknya Masuk deh deh Doncaster ini lumayan Saingan kita juga Dan untuk pertanian ini Gue pastinya Harus pake Squad Inti kita Nah itu makanya Nanti begitu kita main Di laga replay Lawan Everton Di kandang Yang bakal turun Adalah main-main muda nih Model-model kayak Love to Chick Aswara segala macem gitu Karena pastinya Evan, Febri segala Ini main disini sekarang kan Jadi Hopefully main-main muda kita Bisa Berbicara banyak Nanti di kandang Belum filter out Lawan Everton Dan kayak gue juga Diliat komen kalian kemarin Banyak banget dari kalian Yang minta Gue mainin Angus Gun Di pertandingan Reply nanti Jadi gue bakal lakukan itu Pastinya di episode selanjutnya Angus Gun bakal gue kasih Sempatan untuk main Di pertandingannya Sangat penting buat kita Kayak Kalau gak salah Objektif dari board itu Kita cuman disuruh Untuk melangkah sampai Babak 32 besar Dari FA Cup deh Kalau gak salah Dan kayak itu pun Di awal musim Gue ngeliat kayak Wah gila banget 32 besar Buat Tim kayak Blackpool ya Don Kassar udah di posisi ke-6 Buat tim kayak Blackpool 32 besar di FA Cup tuh Pencapaian yang bisa dibilang Agak mustahil loh Sejujurnya Karena 32 besar tuh Berarti round 4 Itu artinya kita harus Ngelewatin round 1 Round 2 Round 3 Mencapai round ke-4 Yang merupakan 32 besar Dan kita udah melebihi Ekspektasi dari board Saat ini Kita mencapai Babak 16 besar Dan bahkan kita Maksa imbang Di Goodison Park Jadi menurut gue kayak Gak ada alasan Pihak manajemen klub Gak seneng sama Apa yang udah gue lakukan Di klub ini Jadi menurut gue ya Kita luar biasa banget Bisa Sampai ke situ Kayak itu udah Melebihi target Jadi makanya itu Gue fokus ke EFL League 2 saat ini Karena gue bener-bener Gak mau ke Placet Kita bener-bener harus Juara di EFL League 2 Karena menurut gue ya Kita punya squad yang mumpuni Kita cukup banget kok Kualitas kita bahkan Bisa dibilang Lebih dari cukup Untuk juarain Liga ini Bukan gue meramehkan EFL League 2 Tapi kita punya Pemain Dari dana yang kita dapet Dari investor kemarin Dari kas kopi Itu udah lebih dari cukup Untuk kita ngebentuk squad Menurut gue yang Mungkin level kita sana Ada level championship mungkin Itu sebabnya ya Kita harus terus fokus Di Liga gitu loh Tapi Di saat ini bersamaan Kita juga punya Kutukan Bloomfield Road Yang harus kita patahkan Segala macem Jadi ya gue gak tau Pokoknya kita bakal Coba untuk jalanin terus Dan fokus setiap pertandingan Anggep semua pertandingan itu Adalah final Gak peduli siapapun lawannya Gak boleh diremehkan Itu dia Sedikit kata-kata emas Dari Manager Blackpool Dan ini dia ke bawah pertama Tadi Blackpool Dan juga Don Caster Di Bloomfield Road Di kandang kita Evan Febri main Pastinya seperti biasa Ada Delphoon Sama Carl Vassel Di depan Jack Payne juga main Oke ada Marquis Sekarang berbahaya No no Marquis Untung Hasil tadi Kita ganggu pergerahan dia Oke tenangannya Jadi mencong banget Ada Blair Berbahaya Aturan 1-0 Banget woy Untung finishingnya jelek banget Dan udah punya 2 kesempatan Mereka di bawah pertama Sepertinya gue harus ganti Beberapa pemain deh Karena keliatannya Entah kenapa Febri hari ini Lagi mainnya kurang bagus Kurang pede dia Gue coba untuk masukin Danny Felix Kirk Di sisi kanan Di awal babak kedua Masukin 50 sekarang The Williams Kaciknya Grant No 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 Yes Good job Walker Peters Wey busan tabrakan Wah gila itu bisa jadi Blunder parah sih Diserang terus kita Williams Kacika Evina Wah ini bahaya banget Ini call crossing Please No 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 Ya gila Di volley first time Anjir 1-0 Buat Don Caster Dan kita ketinggalan Di Manitka 61 Satu Itu tenangannya Murni Skill sih Itu bagus banget Gue gak bisa protes Juga asli Bener-bener bagus banget Itu Liat lah Gak pake control Gak pake apa-apa Shooting Dan langsung goal Parah Dan anyway Kita di putaran pertama kemana Tanggal 26 November Long Don Caster Itu cuman bisa imbang Di kanan mereka Jadi Don Caster Ini udah Obviously lawannya Sangat berat buat kita No Marcus Nice Safe dari Bonnie Masih hidup bola Belum Keluar lapangan Blair Yes Good job Kapten kita Andy Tyler Nice defense Uh tackle keras dari Siapa itu Amson ya Oh enggak itu Tyler Ternyata deh 5.80 Udah mulai keliatan frustrasi Pemain-main kita Ini kita gak bisa Nyang dudukan Tinggal sisa 10 menit lagi Ini memang tackle yang keras Dari Andy Tyler Gak kena bola sama sekali Itu jelas Oke dan pergantian Yang terakhir mungkin Evan Sama Payne bakal gue tarik Masukin Joshua Diseran Juga Alex Garcia Di Dini tengah Dengan sisa Pretty much 8 menit Normal time Belum termasuk injury time Jadi hopefully kita bisa At least mencetak gol Menyelak dudukan Karena kalau enggak Ya bener-bener ini Kutukannya ada lagi Berarti di Belum filter out Entah kenapa kita selalu Kayak Kalah atau bahkan seri Drop point di Kandang Dan masukin 2 menit terakhir Semuanya dialpon So please Nathan Delphoso Oh my god tuh Harusnya tadi Gak usah fake shot Gila Langsung shooting aja Malah jadi kebaca Pergerakannya Sama guys Mata terakhir mungkin No Masih memutusin Kita emang harus kalah Di kandang lagi-lagi Ini tuh dia full time whistle Ini bukan modal yang bagus Tuh kita hadapin Everton Di Tempat yang sama Di Bloomfield Road Di episode selanjutnya Lagi-lagi kita menolong Kalahan di kandang Bener-bener gue gak ngerti kenapa Ada apa sama kandang kita Dan Matthew Blair Yang berhasil Mencetak goal Spektakuler tadi Buat Mereka 1-0 Dan Caster berhasil Meraih 3 poin penuh Di kandang kita Aduh gila Tuh padahal Posesnya kita unggul loh Dan jarang-jarang Kita unggul possession Tapi mereka Dengan 3 shot on targetnya Berhasil Satu jadi goal Aduh Entah kenapa Padahal kita turun Dengan kekuatan penuh kita loh Formasi seperti biasa 4-4-2 Kita kalah anjir Dan Portsmouth berhasil menang Lagi 2-1 Oke dan Ini dia Kalian bisa lihat Udah ada di kalender Tanggal 2 Maret Kita bakal lawan Everton Di Replay dari FA Cup Babak 16 besar Itu bakal ada episode selanjutnya Pastinya Dan Alex Garcia Udah naik ke 67 Ratingnya Which is good Bonnie bentar lagi 66 Gila gak abis sih Bonnie Bagus banget Tendora perkembangannya Oke dan mungkin Kayak pemain-main utama kita Harus ada beberapa yang istirahat kali ya Makanya untuk Episode selanjutnya Pertanian Everton Gue bakal coba istirahat Berapa nama Salah satu contohnya adalah Alex Bonnie pastinya Yang udah Mungkin terlalu lelah Dia main mulu Di setiap pertandingan kita Dan kayak mungkin Dia di awal musim Sebelum Sebelum kayak dia tau Gue suka main-main muda Bonnie tuh mungkin Gak nyangka gitu loh Bahwa dia bakal Dapet jam terbang segini banyak Dari gue Mungkin dia mikirnya kayak Ya gue pasti bakal jadi Kepercadangan seperti biasa gitu Tapi ternyata Gue kasih dia kesempatan Dan dia pun membayar itu Dengan Perkembangan luar biasa Udah plus 13 dia Overallnya Dan kayak dia mainnya pun Bagus banget gitu loh Jadi ya Menurut gue gak ada alasan kita Harus cadangan dia lagi Dan sayang banget Kita punya center back Yang paling bagus Kamaran Carter Vickers Itu masih cedera Jadi dia pun masih Belum bisa main di pertandingan Everton nanti Dan kayak kita butuh sih Center back yang bagus banget Untuk meredam Khususnya Kalo Everton mainin Lukaku Gitu tuh bakal ngeri banget Si asli dan Feeling gue Mereka bakal mainin Lukaku sih Kayak mereka mungkin Gak bakal ngulangin Kesalahan sama Di Kemaren Pas main di Goodison Park Mereka gak mainin Lukaku Dan akhirnya kita bisa Nyuri dua goal dari mereka Kayak mereka cuma bisa nyatak Dua goal gitu loh Di saat Mungkin kalo misalnya Lukaku yang main Mereka bisa nyatak lebih banyak goal Tapi ya itulah Pokoknya Gue berharap yang terbaik Kita di episode selanjutnya Dan Shigeru Miyoshi udah plus 4 juga Dia lagi out on loan Di Yovil Town Which is good 18 tahun Pemain Jepang yang Potensinya masih Menurut gue bagus Dan masih punya Masa depan di club ini Gue bakal terima dia dengan Senang hati nanti Setelah masa Peminjaman ini berakhir Dan itu bakal jadi akhir Dari episode 25 ini Sekali lagi Thank you banget Buat dukungan kalian Thanks for watching guys Don't forget to like Subscribe And I'll see you the next one Bye